Intro Taukah kamu, mesin traktor pemanen cabai modern seperti ini dapat menggantikan 500 orang pekerja dalam sekali beroperasi? Intro Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dalam proses pemanenan besar kebun cabai modern ini Kali ini rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses budidaya cabai modern di Spanyol dan Cina Intro Berbeda dengan di Indonesia yang lebih menyukai cabai rawit sebagai varian yang paling dimenati? Di luar negeri cabai yang umum ada di pasaran adalah cabai paprika dan juga cabai besar Salah satu ciri utama dari pertanian modern adalah banyaknya bantuan teknologi maju baik dalam proses penanamannya, penyemprotan, hingga proses pemanenan Teknologi ini dapat digunakan hanya jika lahan yang dipakai sudah sangat besar Mulai dari puluhan hingga ratusan hektare lahan untuk mempercepat pekerjaan dan menghemat biaya operasional Dalam kasus pertanian cabai modern di Spanyol ini, bahkan perkebunan cabai memiliki bendungan dan sistem irigasinya sendiri Untuk menangani proses penyiraman lahan cabai yang sangat luas Setelah musim tanam tiba, musim traktor akan membajak lahan dengan kedalaman 40 cm Setelah itu, mesin penanam pohon cabai ini akan melakukan dua pekerjaan sekaligus Membuat gundukan tempat tanam dan menancapkan batang pohon cabai Namun sebelum proses penanaman ini, di balik rumah kaca terdapat pemilihan bibit dan juga penyemayan bibit cabai varian yang ingin dibudidayakan Biji cabai yang sudah melewati proses pengecekan laboratorium akan disemai pada papan price my pot Setiap papan dapat menampung 200 biji cabai Setelah itu, selama 25 hari price my pot ini akan ditempatkan di rumah kaca Dengan mempertahankan kelembaban dan akan disiram dengan air yang dicampur dengan kalsium nitrat Setelah 26 hari dan siap ditanam, pekerja akan memindahkan ke mesin traktor penanam khusus Di beberapa perusahaan tertentu masih menggunakan plastik mulsa Plastik ini bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, menjaga kelembaban dan struktur tanah, serta menghambat pertumbuhan gulma Bagi lahan yang masih menggunakan plastik mulsa, penanamannya biasanya masih dilakukan secara manual Untuk pertanian cabai modern di Spanyol, walau sudah memiliki sungai irigasinya sendiri dan karena lahan yang sangat luas Pertanian ini memilih menggunakan irigasi tetes Selain dilakukan untuk menghemat air, sistem ini juga memiliki keunggulan pemberian air secara konstan Dan terukur dengan sistem penyiraman tanaman otomatis yang dikendalikan oleh sistem komputer Sehingga media tanam tetap tercukupi kebutuhannya Untuk proses penyemprotan pesticida, dalam pengendalian hama akan dilakukan dengan mesin traktor khusus Dengan pipa yang membentang ke sisi kanan dan kiri traktor yang memiliki 9 semprotan setiap sisi Jenis obat yang digunakan sesuai dengan musim dan jenis hama yang datang Ketepatan memilih obat menjadi kunci mengurangi kadar pesticida dan hasil panen yang bagus Setelah berumur 2,5 hingga 3 bulan, cabai siap untuk dipanen Beberapa petani akan memanen dalam keadaan segar Yang biasanya dijual ke pabrik saus ataupun untuk keperluan rumahan Sedangkan sebagian yang lain akan dibiarkan menunggu kering Baru kemudian akan memanennya dengan mesin traktor pemanen cabai ini Satu mesin pemanen cabai ini dapat menggantikan 500 orang pekerja Di mana perusahaan dapat menghemat uang dan waktu Selanjutnya cabai yang sudah dikumpulkan akan didistribusikan ke perusahaan Atau bahkan untuk diekspor Setiap 1 hektare kebun cabai ini dapat menghasilkan 25 ton cabai merah besar Terima kasih telah menonton!